Ini almarhum ini orang yang sangat baik ya, orang yang menyenangkan dan anaknya itu sangat hormat sama yang lebih tua. Saya menganggap dia udah seperti HDS saya sendiri, walaupun kita lama gak ketemu dan saya juga dapet berita ini agak kaget, makanya sedih banget karena Kuput dan keluarganya itu sama saya deket, tapi karena satu kesibukan dan lain hal saya juga kehilangan kontaknya dia denger-dengar malam ini dia udah meninggalkan di kita, tentunya mau doanya buat almarhum, almarhumah Kuput karena beliau orang baik, tidak pernah menghubungkan orang, orang yang menyenangkan, itu aja saya dan keluarga sangat-sangat Kuput. Komunikasi ini kalau untuk sakit-sangat Kuput? Terkait dengan almarhumah yang menghidup terakhir? Dia tidak mau dikasih tahu siapa-siapa yang menyenangkan, jadi begitu denger kabar gini pun kaget, itu aja ya. Mungkin komunikasi terakhir? Saya waktu itu udah lama komunikasi dengan dia, tapi dia tidak pernah cerita, dia sendiri, almarhumah, itu aja. Kita ada kenangan, ada proyek bareng almarhumah. Waktu itu kita memang sering pergi barengan, maksudnya walaupun tidak ada acara, kita suka sama mamahnya, sama tantenya, saya suka ketemu di mana barengan, gitu ya. Jadi kita sangat berbegit aja. Ada firasat nggak sih? Ini kan kayak orang terdekat juga. Firasat sih nggak ada ya, saya firasat nggak ada, mungkin karena saya sudah lama nggak komunikasi, jadi ya sangat mengagetkan aja. Besok rencana ikut ke mamah? Insya Allah nanti saya dikabari. Terakhir doanya tentunya untuk semua penonton TV dimanapun berada, tolong kirim doa untuk Kuput. Semoga beliau diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di surganya Allah. Terima kasih.